Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih dengan saya Dr. Fikri Nah Ini masih di Masih di kota Luwuk Masih di kota Luwuk Masih ada agenda yang belum selesai Sore hari ini kita lanjutkan Seria lecture kita 10-15 menit Kita bahas tentang lanjutan kajian Neurofilosofi tentang imajinasi Jadi Judul kita hari ini adalah Imajinasi Apa itu imajinasi Apa bedanya imajinasi itu dengan fantasi Atau dengan intuisi Atau bahkan dengan apa Dengan mimpi Terus Apa relasi atau kaitan Antara imajinasi dengan Fakultas memori Dengan kognisi Dengan emosi Ya Jadi kita Kita apa Kita Kita fokus Tapi sekali lagi Basis kajian kita adalah Neurofilosofi Ini di pinggir pantai Jadi kita anggap edisi kali ini Edisi khusus Karena ini Video ini di take di Apa Di pinggir pantai Imajinasi adalah Satu daya jiwa Jadi Imajinasi itu Sama dengan akal Sama dengan kognisi Sama dengan emosi Sama dengan apa namanya Memori Yaitu yang berkaitan dengan daya jiwa Karena Imajinasi itu adalah Sebuah fakultas dalam Jiwa Khususnya Jiwa hewan dan jiwa Jiwa tumbuhan Jadi Khususnya jiwa hewan Tumbuhan tidak punya fakultas imajinasi Jadi Fakultas imajinasi itu Satu daya jiwa Yang hanya relevan Kita bicara pada konteks Jiwa hewan dan jiwa manusia Jadi yang bisa berimajinasi itu Ya Hewan dan manusia Sekali lagi ya Hewan dan manusia Jadi kita kubur dalam-dalam Pandangan kita Atau perspektif kita Yang masih meyakini bahwa Imajinasi itu hanya milik manusia Tidak Imajinasi itu Juga milik hewan Hewan bisa berimajinasi Bedanya adalah Daya imajinasi pada hewan Itu tidak terkoneksi dengan Kognisi atau akal Sedangkan Daya imajinasi manusia Itu dia terhubung dengan Kognisi Dan akal Atau Rational faculty Karena hewan tidak punya Fakultas rasional Jadi itu poinnya Poin pertamanya adalah bahwa Imajinasi itu adalah Daya jiwa Khususnya Jiwa manusia dan Jiwa hewan Jiwa hewan dan jiwa manusia Yang mana perbedaannya adalah Bahwa Daya imajinasi pada manusia Terkoneksi dengan Kemampuan rasional Sementara Sementara Daya jiwa daripada hewan Tidak konek dengan Daya jiwa rasional Karena hewan Sendiri tidak memiliki Fakultas jiwa Rasional Itu poin pertama Poin kedua Dalam literatur filsafat Terutama filsafat Islam Merujuk ke Al-Farabi Ibn Sina dan Ibn Rus Itu dinyatakan bahwa Kemampuan Imajinasi Itu dia mulai Bekerja Ketika Akses terhadap Organ indrawi Itu dia Dia Putus Jadi ketika Informasi yang berasal dari Organ indrawi Itu dia Off Maka Daya imajinasi ini Mulai on Ya Itu bedanya Jadi Kapan daya imajinasi ini on Jawabannya adalah Ketika Informasi yang berasal dari Persepsi indrawi Atau Lima alat indera Penglihatan Pendengaran Sentuh rasa rabat Dan lain sebagainya itu Dia off Daya imajinasi Kemudian dia on Nah lantas Dari mana Penglihatan Atau informasi Yang sifatnya Imajinatif itu berasal Yang satu Dari memori Ya Karena Dalam tradisi Fakultas imajinasi itu Dia konek dengan Memori Jadi Memori ini adalah Gudang informasi Atau gudang data Yang diakses Ketika Daya imajinasi itu Dia on Dia mulai bekerja Nah sekarang pertanyaannya Memori itu Apa? Memori itu adalah Satu fakultas Dalam jiwa Yang fungsinya adalah Collect Dia collect Informasi Yang berasal dari Satu Informasi Yang sifatnya Indrawi Dan yang kedua Informasi Yang sifatnya Non Non Indrawi Jadi Ketika Kita Misalnya Contohnya Kita tidur Kita tidur Mimpi itu Merupakan Sebuah penglihatan Yang sifatnya Imajinatif Nah Dari mana Kemudian Informasi Dalam mimpi itu Berasal Tentu Satu lewat Memori Karena Dalam Tradisi Filsafat Islam Memori Memproyeksikan Gambar Pada fakultas Imajinasi Ketika kita sedang Sedang Tidur Nah Sains juga Approvenya Begitu Sains juga Begitu Sains membuktikan Bahwa Ketika Manusia Tidur Maka Bagian Otak Memori Yang Erat Kaitannya Dengan Hipokampus Itu Dia Sifatnya Aktif Teraktifasi Ya Jadi Itu Gambaran Sederhananya Imajinasi Kita mau Panjang Tapi Lingkungan Sekitar Lagi kurang Apa Lagi kurang Support Ini Di tempat Umum Jadi agak Ribut Nah Memori Imajinasi Kognisi Atau Akal Itu Connect Dalam Manusia Plus Emosi Makanya Kalau kita Tidur Dan kita Bermimpi Dalam Mimpi Itu Kita Mengingat Orang-orang Yang muncul Dalam Gambaran Mimpi Kita Satu Kedua Dalam Mimpi Pun Kita Terlibat Secara Emosi Emosional Dengan Peristiwa Peristiwa Yang kita Temui Dalam Mimpi Yang kita Jumpai Dalam Mimpi Atau Yang hadir Dalam Dalam Mimpi Kita Jadi Itu Ada Itu Adalah Fakta Itu Adalah Evidence Bahwa Ketika Kita Tidur Memori Dan Emosi Itu Masih Bermain Sementara Kognisi Rasional Rational Fakulti Dia All Jadi Ketika Kita Tidur Yang Aktif Itu Adalah Fakultas Memori Fakultas Emosi Dan Hati Atau Kolbu Nah Tiga Organ Ini Tiga Fakultas Jiwa Ini Satu Kolbu Atau Hati Kedua Memori Dan yang Ketiga Itu Emosi Dia Aktif Ketika Kita Sedang Sedang Tidur Sementara Fakultas Rasional Itu Dia Inaktif Atau Dia Off Ketika Kita Sedang Tidur Nah Maka Dari Sini Kita Bisa Tarik Sebuah Kesimpulan Yang Sifatnya Tegas Bahwa Ketika Kita Tidur Fakultas Imajinasi Kita Menerima Informasi Dari Satu Yang Namanya Memori Kedua Yang Namanya Hati Atau Kolbu Dan yang Ketiga Dipengaruhi Oleh Intention Jadi Tiga Hal Ini Yang Bekerja Yang Aktif Terlibat Ketika Fakultas Imajinasi Kita Bekerja Di Saat Yang Bersamaan Ketika Fungsi Rasional Rasionalitas Kita Dia Off Dan Informasi Yang Berasal Dari Organ Indrawi Lima Alat Indra Itu Dia Off Dia Sleep Dia Putus Ketika Itu Fakultas Imajinasi Kita Bekerja Dia Mendapatkan Gambaran Gambaran Informasi Yang Dipasok Oleh Tiga Satu Yang Dipasok Oleh Hati Atau Kolbu Kedua Yang Dipasok Oleh Memori Ketiga Yang Dipengaruhi Oleh Intention Atau Emosi Jadi Sekian Dulu Kajian Kita Sore Hari Ini Tentang Imajinasi Yang Pasti Sebagai Manusia Kita Jangan Terlalu Pede Karena Ternyata Hewan Punya Imajinasinya Sendiri Dan Dalam Banyak Hal Saya Meyakini Itu Bahwa Daya Imajinasi Hewan Lebih Suci Lebih Tinggi Dan Manusia Saya Dokter Fikri Undur Diri Salam Ternyata Ternyata Ternyata